Masa Kelam Terbongkar, Rizky Bilar Pernah Mau Jadi Guru Pesinetron Rizky Bilar kini semakin dikenal publik, apalagi setelah dirinya dikabarkan dekat dengan Lesti Kejora. Kini apapun yang dilakukannya selalu menjadi sorotan. Meski telah meraih kesuksesan di dunia industri hiburan tanah air, rupanya pemain sinetron topeng kaca ini pernah mengarungi masa sulit dalam hidupnya. Rizky Bilar pun sempat pernah ingin mengakhiri karir ke artisannya untuk kerja sebagai buru pabrik di Korea Selatan. Hal ini dibongkar oleh sang manajer, Derry Syahputra di channel YouTube Breeze Entertainment. Dalam video itu, Derry menyebut jika dirinya dan sang artis sempat sepakat mengakhiri kerja sama sebagai manajer dan artis. Dan syukurnya ia masih bisa bertahan di dunia entertainment. Aku selalu bilang, siapapun yang mau megang Bilar silakan. Kalian beruntung pegang dia karena dia anaknya baik banget, dia gak neko-neko. Dia juga orang yang gak pelit, royal banget. Gak cuma sama aku aja tapi sama yang lain juga, hujar Derry. Tak hanya itu, Derry juga membongkar jika artisnya itu merupakan sosok yang cukup religius. Meski keduanya sempat bertengkar hebat hingga akhirnya berbaikan. Dia baik banget, gak pernah lupa sama agama, gak pernah ninggalin orang tuanya. Pokoknya apapun pasti buat orang tuanya. Aku gak megang Bilar dari nol banget ya, cuma belum aja. Faktor looknya keberuntungan, belum muncul aja, kata Derry. Ingat banget sinetron dia dulu sama Amanda, Manopo, dan Sifahaju, MNCTV, ditutuh biasa aja. Belum apa-apa, tambahnya. Karir takuncung naik, membuat Rizky Bilar hampir menyerah dan berencana untuk pindah ke Korea Selatan. Di sana dia pengen kerja pabrik kalau gak salah, ungkap Derry. Oh kakaknya sekarang masih di Korea. Tanya presenter, ya kakaknya ada yang masih di Korea. Tanda sederi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.